Air, air keruh begitu. Dan biasanya yang paling sering menjadi persoalan di, katakanlah di IPDAM, Tirta Daerah sendiri, apa nih Pak? Sehingga banyak aliran-aliran air ini tidak sampai ke rumah warga dan warga sangat protes. Warga kan tidak mau tahu nih Pak, begitu mereka yang seperti Pak Nasir katakan tadi, outputnya. Iya, menyangkut protes kan yang paling tahu protes itu saya, karena nomor pengaduan itu langsung saya yang pegang. Berapa banyak yang protes, berapa banyak yang ngeluh, saya tahu pasti jumlahnya. Nah, kita punya pelanggan sekarang 48 ribu, sebuah bandar Aceh. Cakupan kita sudah 93 persen, alhamdulillah sudah bagus, rata-rata nasional kita baru 60 persen. Kita bandar Aceh ini alhamdulillah sudah 93 persen. Dari segi cakupan pelayanan, kita sudah cakupan bagus. Yang belum adalah bahwa pelayanan kita belum 24 jam. Bukan kita tidak beroperasi 24 jam, tapi orang dapat air belum 24 jam. Ini akibat pasca tsunami kemarin, air itu menjadi prioritas buat semua kita. Lalu banyak orang yang bangun. Semua donor tertarik untuk bangun air ya. Sementara kita sendiri lumpuh sebenarnya bandar Aceh. Karena itu dibangun secara parsial. Pipa kita 1.500 km Pak, sekarang bayangin. Kota bandar Aceh yang luasnya cuma 60 km persegi. Kita jejali pipa yang 1.500 km. Itu hanya pipa yang besar, 100 mm ke atas. Kita hitung yang pipa-pipa yang ke rumah penduduk. Ini pipa-pipa di jalan kita, panjangnya 1.600 km. Kalau lihat dari segi panjang pipa, memang sudah cukup bagus. Tapi kemudian menimbulkan masalah baru. Karena mengapa? Karena ada jalan-jalan kita yang sudah pipanya 2-3 pipa. Sering juga begini. Saat kita membangun, mungkin ada anggota DPR yang ke tempat pemilihannya. Mereka, masyarakat mengeluh, tidak ada air. Lalu terpikirlah bahwa kita akan bangun jaringan di sana. Lalu tempahlah pipa baru. Padahal masyarakat tidak bilang tidak ada pipa. Mereka bilang tidak ada air. Tapi yang kita bangun pipa, itu menambah masalah lagi. Yang pipa lama tidak ada air, kita tempah pipa baru lagi. Nah ini juga masalah kita. Yang kita pelan-pelan coba kita benahi dengan TMA yang sekarang kita kita coba bangun, yang sudah siap, kita susah lagi. Fenomena yang berkembang sekarang ini yang dikritisi oleh masyarakat. Apa yang ampun tangkap? Itu betul-betul mereka yang tidak menerima kucuran air atau air yang tersendat? Atau bagaimana? Apa? Kenapa ini? Masalah banyak. Ada yang tersendat. Ada yang tidak mendapatkan air. Pada malam, pada siang hari. Ada memang ada yang tersumbat. Karena kondisi di lapangan banyak kita temukan pipa-pipa kita tersumbat oleh akar kokon. Banyak sekali kasus yang seperti itu. Kalau ada laporan masyarakat, kita akan... Satu lagi Pak Nurdin, ini mungkin juga bisa sukses kalian dan susternisasi. Kami ini PDAM. Kayak kemarin saya juga terunuh juga membaca pojok serambi itu. Ada di Lampase, tidak ada air, tapi direkturnya tidak tahu. Kalau tidak ada air di satu rumah, kita memang tidak bisa tahu Pak Nurdin. Kalau masyarakat tidak lapor. Nah, jadi kami tidak... Kita belum punya sistem yang tahu, bahwa kemarin saya bilang dengan teman kita dari serambi juga. Saya sudah seminggu, tidak baca koran serambi. Apa? Serambi tahu. Artinya kalau tidak dilaporkan, kita tidak akan tahu. Jadi setiap masyarakat punya masalah dengan kita, mereka laporkan ke kita. Tentunya tidak perlu telepon, memuang-muang pulsa, cukup kirim nomor ID pelanggan, serta sedikit keluhan. Nomor ID sekian, tidak ada air. Nomor ID sekian, air teru. Jadi kami bisa... ID itu kadang-kadang masyarakat berpikir bahwa kita minta ID untuk bisa lihat tagihan. Tidak. Kita jual tidak ke sana. Kita ID itu perlu supaya kita bisa tahu lokasi pasti dari sambungan yang bersambungan. Itu deteksi ya? Iya. Kalau dibilang jalan, ini satu jalan tidak ada air, apa sudah pasti satu jalan tidak ada air? Mungkin sumpahnya di meser, mungkin di BIPA, di Selanumah. Jadi kita mau lokasi yang pasti. Karena ID pelanggan itu kita sudah besarkan, malah sudah digital, Pak. Jadi begitu kita masuk ID itu, kita tahu di GPS di mana rumah yang bersang-bersang. Jadi untuk keluhan, walaupun kadang-kadang orang menunggu, orang yang sabar, menunggu sampai dua minggu tidak ada air, baru lapor, itu justru mempersulit kita. Karena ada juga orang yang tidak tegang, 8 hari melapor, tunggu seminggu lagi, baru seminggu baru lapor. Kalau seminggu tidak ada air, itu tensi kita sudah sedikit naik, Pak. Oke, artinya jika mendapati tidak ada air, pada saat itu juga harus dilapor begitu, Pak? Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Mungkin sumpah. Mungkin baru sumpah. Kalau sudah tunggu satu minggu, kita sudah susah. Seperti mencari barang hilang, yang hilangnya sudah lama. Makin tertimbun, ya? Iya, hilangnya sudah lama. Kita ke Medan, lalu tahu orang hilang itu di Medan. Saat kita sudah ke Bandar Aceh. Ya. Ampun, mungkin sedikit pertanyaan saya, yang belum bagi masyarakat, ini seperti yang pun katakan tadi, bahwa kok musim hujan, air malah krisis, kayak gitu, ya? Padahal ini ada tingkat kekeruhan air baku, yang harus memaksa kita untuk, 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 konsekuensinya lah berkurang. Ya kan, gitu ya? Berkurang, karena proses, proses, prosesingnya, ya kan, gitu ya? Iya, iya. Secara teknis, ampun. Secara teknis, mungkin secara, ampun, orang yang sudah malah melintang di PDA, ML. Iya, iya. Ada nggak solusi, agar ketika musim hujan tetap stabil, musim kemarau tetap stabil, ini? Gimana ini? Sampai apa? Ada solusinya, kita harus punya, punya instalasi baru, tambahan. Nah, gambaran sekarang, bahwa instalasi yang kita gunakan di 2018 ini, terakhir kita, kita, kita upgrade itu di 2000, di 2000, di tahun 1993, Pak. Ini yang di, ini yang di Lambaru maksudnya? Iya, 15 tahun yang lalu upgrade kita. Dulu, itu pelanggan kita baru 15 ribuan. Sedangkan sekarang sudah mencapai 48 ribuan. Kita ada 48 ribu, tapi kita masih pakai yang itu. untuk mengangkut, mengangkut penduduk yang sudah bertambah bersihankan lipat, kita masih menggunakan bid yang sama. Nah, kalau ada yang bilang kemarin dulu, bagaimana BDM? Dulu kok kami lancar airnya? Dulu, pelanggan kita 13 ribu, sekarang 48 ribu pelanggan kita. Dengan instalasi yang sama. Yang sama. Dengan jaringan di persipaan yang sama. Iya. Berarti sumber air ya, harus dicari lain di samping dengan instalasi? Caranya, tadi saya baru ke perkim ya, untuk membicarakan masa depan bantuan keceh untuk air minum juga. Iya, iya, iya. Pemacang itu, pertama sudah terdekradasi dalam segi mutu air, yang semakin lama, semakin turun ya. Turun, turun. Terus keguruhan yang tinggi, bukan hanya sebab hujan pak. Dulu yang membuat turun itu hujan saja. Tapi sekarang, hampir sepanjang tahun air keruh. Karena mengapa? Pengeruhkan di das ini ya. Di das. Jadi selalu aja, diperparak lagi. kalau sudah hujan, hutan kita sudah undul, semua tanah, lapisan tanah atas masuk ke sungai. Oke, masa depan Banda Aceh? Masa depan Banda Aceh, kita harus berputir, karena Banda Aceh ini tidak ada sumber lain pak. Kita punya laut, banyak sekali air, tapi sayangnya, untuk, penyulingan? Bukan tidak ada teknologi, untuk itu, Arab sudah pakai, tapi harganya masih terlalu tinggi. Penyelakar kita tidak akan mampu membayar air laut. jangankan air laut, air tawar aja, mereka takut. Senin kamis ya? Iya. Jadi, bayarnya senin kamis, maksudnya pak. Baik, artinya banyak hal yang harus dibenahi juga begitu, dan masyarakat juga harus mengetahui begitu pak ya. Tapi begini juga pak, satu lagi begini, yang di medsor-medsor, medsor, yang sekarang itu rame, kita kan sekarang langsung bertindak pak. Kemarin yang terakhir, yang terakhir mungkin yang, yang masuk oran juga kemarin, kita langsung ke rumahnya, saat-saat dia tahu, ternyata di sana ada airnya. Iya, iya. Nah, di rumah pelapor itu, ada airnya. Iya. Nah, kemudian ada lagi yang, yang bilang, masjiduah-masjiduah, kita entah di mana-mana bilang, kita, dia ke rumah, dia nggak punya rumah, tinggalnya di Atrama, di Aceh Ustaz, tapi dia ngomong tentang, pelayanan air bandar Aceh, boleh sah-sah saja sih, kita nggak fair. Ketika saya, saya komplain, Trump Indonesia, tapi saya nggak pernah bekerja kamu. Nah, itu mungkin juga, kita, kita, ya.